Intro Dinas Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Batanghari telah menyalurkan keseluruhan anggaran dana desa tahun ini di mana dana tersebut telah disalurkan melalui dua tahapan. Kepala Dinas Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Batanghari Taufik mengatakan bahwa total keseluruhan dana desa yang disalurkan sebesar 3,1 miliar rupiah. Dana desa tersebut nantinya akan dipergunakan untuk bantuan langsung tunai atau BLT, ketahanan panggan di desa serta penanganan stunting. Di mana dari 110 desa di Kabupaten Batanghari sebanyak 24 desa mendapatkan bantuan dana desa sesuai dengan kategorinya masing-masing. Terkait pencairan dana desa sesuai dengan sumber APB desa yang ada, dana desa yang ditransferkan oleh pusat, baik itu tahap pertama dan tahap kedua sesuai dengan tipe desa mendiri dan desa berkembang, itu sudah 100% cair, sudah dapat dialokasikan pada masing-masing desa dan sudah dapat digunakan. Sementara itu, Taufik berharap dana desa tersebut bisa segera dialokasikan dan direalisasikan, sehingga laporan pengguna dana desa bisa secepatnya diserahkan kepada pihaknya.